Gomez optimis Persib mampu kalahkan PS Tira. Persib Bandung akan melakoni laga lanjutan pada ajang Liga 1 2018. Pada Senin 30 Juli 2018, Supardi dan rekan-rekan akan bertandang ke Sultan Agung, Bantul, yang merupakan markas PS Tira. Pelatih Persib, Mario Gomez pun bertekad untuk melanjutkan tren positif timnya musim ini. Seperti diketahui, pada laga sebelumnya Maung Bandung Julukan Persib Bandung meraih poin penuh usai mengalahkan Persebaya. Bermain di Gelora Bung Tomo, Supardi dan kolega berhasil mengalahkan tim Tuan Rumah dengan skor akhir 4-3. Berikutnya, PS Tira harus kita kalahkan. Kita harus membayar rasa lelah ini dengan hasil yang bagus ketika pulang ke Bandung. Tentu dengan kemenangan, ini akan menjadi awal yang bagus menghadapi putaran kedua. Ujar pelatih berusia 61 tahun tersebut, seperti dilansir dari laman resmi Persib, Minggu, tanggal 29 bulan 7 tahun 2018. Jelang laga kontra PS Tira, Gomez enggan mengulang hasil serupa seperti pada putaran pertama lalu, di mana Maung Bandung harus berbagi angka dengan PS Tira di kandang 1-1. Kala itu, Persib harus kebobolan pada detik-detik jelang pertandingan berakhir lewat gol Alexander Rakik. Oh, sekarang situasi sudah berbeda. Kami tentu mengevaluasi serta mempelajari dari hasil sebelumnya. Semua pemain sudah siap untuk pertandingan nanti, dan kami pun tidak khawatir meski bermain di kandang lawan, pungkasnya. Kami tentu mengevaluasi serta mempelajari dari kandang lawan, pungkasnya, 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 pungkasnya. Terima kasih telah menonton!